Intro Halo soal-soal ya Pemirsa IDX Channel Apa kabar investasi Anda di awal pekan ini? Kembali berjumpa bersama saya Prisa Sombodatu dalam Market Now sesi yang kedua Dan sebelum membahas mengenai rekomendasi dan harga saham serta komoditas Seperti biasa setiap hari Senin kami menghadirkan perbincangan bersama di Indonesia Capital Market Institute atau Teach Me Yang kali ini akan membahas mengenai syarat minimal sertifikat pedagangan efek Dan Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan peraturan baru yaitu POJK nomor 9 tahun 2019 Tentang perantara pedagang efek yang bersifat efek utang dan juga sukuk Aturan ini Pemirsa mengharuskan tenaga penjual di setiap bank memiliki sertifikat wakil perantara pedagang efek pemasaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan peraturan baru yaitu POJK nomor 9 tahun 2019 Tentang perantara pedagang efek yang bersifat efek utang dan sukuk atau biasa disingkat PPE EPUS Peraturan baru OJK ini berlaku sejak bulan Februari 2019 Yang mengatur bahwa tenaga penjual pada setiap bank yang melakukan kegiatan pedagangan efek Harus memiliki minimal sertifikat sebagai wakil perantara pedagang efek atau WPPE pemasaran Pendarapan aturan baru OJK ini juga menjadi perhatian di Indonesia Capital Market Institute atau TICMI Sebagai salah satu pusat referensi sertifikasi dan edukasi pasar modal Yang juga telah menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat profesi pasar modal Adapun sertifikat profesi pasar modal yang dikeluarkan oleh TICMI Di antaranya adalah wakil perantara pedagang efek atau WPPE Wakil manajer investasi atau WMI Dan wakil penjamin MBC efek atau WPEE TICMI pun menjalin kerja sama dengan semua bank yang beroperasi di wilayah Indonesia Untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi WPPE pemasaran Guna memenuhi aturan baru dari OJK tersebut Lantas, seperti apa bentuk pelatihan dan sertifikasi yang akan dilakukan Bagi pedagang efek yang bersifat efek utang dan suku Simak pembahasannya sesaat lagi Ya pemirsa itu dia tema kita kali ini adalah syarat minimal sertifikat pedagang efek Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX channel bersama saya Ada Ibu Meti Yusantiyati Beliau adalah direktur dari TICMI dan juga Alain Tandi Beliau merupakan Head Investment Product and WM Lending Bank Permata Selamat sore Bapak Ibu Selamat sore Terima kasih banyak buat kehadirannya Jadi kita ke Ibu Meti terlebih dahulu selaku direktur dari TICMI Dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan yang baru ini Perantara pedagang efek untuk efek bersifat utang dan suku Ini harus punya sertifikat Ya Yang dikeluarkan oleh TICMI Ya dan ini yang saya kami dengar harus terakhir 31 Desember tahun ini Semua harus sudah bersertifikat dan berlisensi OJK Nah saat ini memang penyelenggarannya satu-satunya di TICMI Oke jadi ini menarik sekali ya Kalau tadinya TICMI hanya mengeluarkan sertifikat perdagangan efek berupa WPPE Kemudian juga ada penjaminan emisi efek WPEE Dan juga ada wakil manajer investasi Itu mungkin yang beberapa investor dan juga para penjual efek sudah tahu gitu ya Tapi kali ini juga untuk yang efek bersifat utang dan sukuk Tapi seberapa siap dari TICMI nantinya untuk penyelenggaraan sertifikasi ini Bu? Jadi sejak adanya POJK baru tersebut di sekitar di bulan Maret-April itu Perbankan sudah mulai persiapan untuk mengambil sertifikasi ini di TICMI Dan sampai dengan hari ini sudah 13 perbankan lah yang bekerja sama dengan TICMI untuk mengertifikasi pegawainya Kalau di total kira-kira sampai akhir tahun ada 5.000 karyawan perbankan yang akan ambil sertifikasi WPPE pemasaran Dari 13 bank yang kerjasama dengan TICMI Nah inilah salah satunya adalah bank permata Nanti kita bahas lebih jauh kesiapan dari perbankan seperti apa Kita jeda terlebih dahulu ya Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami Kami akan segera kembali berbincang bersama dengan TICMI Dan juga Bapak Alain Tandi Head Investment Product dan Lending dari Bank Permata Usai Jedha Pariwara berikut